Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Masih fokus pagi ini Buat yang habis begadang malam tadi nonton final euro Mungkin ya inggris lawan spanyol Inggris akhirnya kalah Sayang sekali beli linggis di rumah si Om Buat para pendukung Inggris Sabar ya it's not coming home Belum bisa pula kembali Pialanya nih ke Inggris Mungkin dicoba lagi begitu ya Coba lagi 4 tahun mendatang Hari ini kita juga tidak akan menyoroti Mengenai Inggris Spanyol semalam Tapi kita akan menyoroti mengenai Pilgub Subatra Utara Nama Bu Fimena Sition ini masih moncer Setelah diusung 7 partai 63 kursi Wah itu mah diborong nih Tapi ada pertanyaan Pernyataan bahwa dari sisi Gerindra Yaudah lah PDIP Gabung aja sama kita Soalnya PDIP bisa maju sendiri Dapat bergabung ini kadang di tingkatnya begitu ya Sementara PDIP ini sebenarnya bisa maju sendiri Nah ini lagi dibujuk nih sama Gerindra Mau gak kira-kiranya untuk masuk ke dalam Kualisi dukung Bombi Nasution Kita akan tunggu dapat seperti apa pernyataan nanti Di Apa kabar Indonesia Pagi Sementara itu kita akan Buka ya Kabar Apa kabar Indonesia Pagi ini Dengan informasi dari warga Malina Pemirsa di Kalimantan Utara Mereka ini dikejutkan Ada seekor ular piton Yang bersembunyi di salah satu rumah warga Pemirsa detik-detik menegangkan ini terjadi Di rumah warga Bernama Mislani RT19 Malinau Kota Kabupaten Malinau Kalimantan Utara Awalnya tim Damkar kesulitan menangkap Ular piton yang bersembunyi di bawah rumah panggung warga Karena memang gerakan ini sulit Dan juga pencahayaannya ini minim Ular piton sering memangsa tenak warga Selain itu warga pun merasa ketakutan Jika bertemu langsung dengan ular piton Setelah berhasil mengamankan ular piton Petugas Damkar membawa ular tersebut Ke Mako Damkar Kabupaten Malinau Wih perjuangan ya Fat ya Kadang memang perlu diperhatikan sih kayak gini Kadang-kadang kita gak sadar Ada ular bersarang Di atap Di bawah rumah panggung Di toilet juga ada kadang-kadang Betul Ini menjadi perhatian juga untuk kita semua ya Kita bergeser dari penangkapan ular piton Ke informasi lain Ini puluhan remaja pemirsa Di Banjarmasin mengalami Halusinasi parah yang diduga Usai mengkonsumsi tanaman kecubung Dioplos obat-obatan terlarang Dua orang tewas Dan juga belasan lainnya Terpaksa dilarikan ke rumah sakit jiwa Karena mengganggu ketertiban umum Iya ini viral nih di media sosial Sejak Jumat pekan lalu Sedikitnya ada 44 orang pemirsa Yang mabuk Halusinasi Akibat mengkonsumsi kecubung Yang dioplos Nah belasan diantaranya ini Terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit jiwa Sambang Lihum Banjarmasin Karena halusinasinya makin parah Dan bahkan sudah mengganggu ketertiban umum Sementara ada dua orang lainnya Bahkan tewas Akibat keracunan Nah kedua korban tersebut diketahui Sempat dirawat dulu Di rumah sakit jiwa Sambang Lihum Selama beberapa hari Namun Akhirnya nyawa mereka Tidak tertolong Diduga halusinasi parah Yang dialami puluhan pemuda Di Banjarmasin Kalimantan Selatan ini Karena Mengkonsumsi tanaman kecubung Yang dioplos Dengan obat-obatan terlarang Dan juga alkohol Kasus ini menjadi perhatian Jajaran Direkturat Reserse Narkoba Polda Kalsel Kok bisa terinspirasi Tanaman kecubung dioplos menjadi Entah dari mana idenya ya Obat-obatan terlarang Tapi ini harus menjadi pelajaran Untuk para orang tua Memperhatikan anak-anak remajanya Agar tidak Bersentuhan dengan hal semacam ini Kita beralih ke informasi lain Pemirsa ini wali kota Surabaya Eri Cahyadi Yang ngamuk di jalan setail Surabaya Saat mendapati ada juru parkir Matok tarif parkir mobil Sebesar Rp35.000 Kepada wisatawan kebun binatang Surabaya Nah peristiwa ini kemudian viral Di media sosial Tidak parkir liar ini dilakukan wali kota Berespon banyaknya keluhan warga Atas tarif parkir yang di luar ketentuan Atas temuan tersebut Wali kota Surabaya Perintahkan di sub kota Surabaya Untuk mentertibkan parkir liar Di seluruh tempat wisata Dan taman kota di Surabaya Kemarahan Eri Cahyadi Wali kota Surabaya ini terjadi Usai dirinya mendapati langsung Ini ada parkir liar Yang mematok harga parkir Di atas ketentuan tarif yang sudah ditetapkan Bahkan oleh pemerintah kota Surabaya Tidak dilakukan di kawasan wisata Kebun binatang Surabaya Dan wali kota ini menemukan Wisatawan Ditarik tarif parkir mobil Sebesar 35 ribu rupiah Oleh jurkir liar Di kawasan tersebut Emosinya langsung Langsung meningkat setelah Mengetahui hal tersebut Dengan mengumpulkan Agota Dishuk Kota Surabaya Ini wali kota Surabaya Langsung berjaga di kawasan Wisata KBS Atas termen tersebut Wali kota pemerintahkan pada Dishuk Untuk melakukan Penjagaan di setiap Tempat wisata Jadi memang sebenarnya Kalau kita mau pergi ke tempat wisata Terkadang jalur masuk ke tempat wisatanya Sudah bayar Sampai tempat wisata sudah bayar Parkir bayar lagi Parkirnya bayar lagi Dan itu tidak resmi semua Kadang-kadang Tidak resmi semua Nah kalau misalnya resmi Harganya sekian Mungkin masih dimaklumi Karena dijamin keamanannya Tapi yang hal-hal seperti ini Tidak bisa dijamin Yang liar-liar ini Yang justru harus diberantas Harus diamankan begitu ya Tapi harusnya tidak Bersifat sementara ya Teguran ini harusnya bersifat Permanen Jangan cuma karena habis dimarahin Lalu kemudian Berubah Oke kita bergeser ya Fad Ke informasi lain Penyanyi Tantri Kotak Jatuh saat manggung Bersama band Kotak Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Ia terjatuh Setelah berselaman Dengan penggemar Dari panggung setinggi 2 meter Ya ini juga rame nih Di banding sosial Beberapa hari terakhir Ada Tantri Shalindri Ikhlasari Atau dikenal dengan Tantri Kotak ini Mengalami insiden Jatuh saat manggung Di Cianjur Pada Sabtu malam Vokalis dari grup band Kotak ini Jatuh Dari panggung setinggi 2 meter Saat ditarik oleh Salah satu penggemarnya Setelah berselaman Dengan salah satu Fans yang hadir Dalam konser tersebut Nah saat tampil di lapangan Perawatasa di Joglo Cianjur Tantri ini menyempatkan diri Untuk berinteraksi sebenarnya Dengan penonton Yang memandati area depan panggung Tapi kemudian Tantri saat hendak Menyalami salah satu penonton Tangan Tantri Tidak sengaja Ditarik Saatnya dalam posisi jongkok Di pinggir panggung Jadinya tidak bisa menjaga Keseimbangan Dan akhirnya Tantri pun terjatuh Dari ketinggian 2 meter Lumayan ya 2 meter Tinggi juga Nah penonton yang menarik tangan Tantri hingga jatuh ini Hampir jadi kekesalan Penggemar lain Mau dihakimi lah ceritanya Tapi beberapa saat setelahnya Si penonton tersebut Akhirnya membuat video Permintaan maaf Atas kejadian tersebut Tantri juga mengunggah Videonya di Instagram story Dan mengatakan Sudah memberikan maaf Sudah memberikan Apa Menerima permintaan maafnya Saya curiga nih Malam tadi Abis final Euro Nanti kemudian ada Final Copa Amerika Takutnya hari ini Banyak yang bolos sekolah Banyak yang bolos kerja Ini karena hari pertama sekolah Ini masuk nih Jadi lenggang dong ya Lenggang ya Kita coba pantau ya Bagaimana pantau Anda selalu lintas Di Simpang Semanggi Ada beritumersi Dari petugas NPMC Polri Yang akan menggabarkan kepada kita Beritumersi silahkan Baik terima kasih Alfat dan juga Rati Selamat pagi Pemirsa kami laporkan Perkembangan arus lalu lintas Pagi hari ini Di kawasan Semanggi Jakarta Selatan Dimana saat ini Dapat kita lihat bersama Di belakang saya Situasi lalu lintas Di kawasan ini Sudah mulai cukup ramai Namun masih bisa Diterbilang normal Dan saat ini Untuk kenteran sendiri Dari arah Gatot Subroto Ataupun dari arah Cawang Akan menuju Ke kawasan Slipi Dan juga yang akan berbelok Ke arah Sudirman Maupun ke arah Kuningan Mulai adanya peningkatan Arus kenteran Pada pagi hari ini Dan kemudian Untuk kenteran sendiri Dari arah Sudirman Yang akan menuju Ke arah Blok M Maupun arah sebaliknya Juga saat ini Masih cukup ramai lancar Dan kecepatan kenteran Di kawasan ini Masih dapat dipacu Dengan kecepatan Berkisar 35 sampai 40 km per jam Dihimba bagi perlundara Agar dapat menjaga Batas kecepatan maksimal Kenteran Anda Dan saling menghormati Sesama pengguna jalan Dan untuk kenteran sendiri Dari arah sebaliknya Di jalur arteri Dari arah Slipi Ataupun dari arah Grogol Yang akan menuju Ke arah Cawang Dan Gatot Subroto Masih dalam kondisi Ramai dan juga lancar Dan kenteran Didominasi Baik kenteran pribadi Roda 2 Maupun kenteran roda 4 Namun walaupun Lalu lintas Di kawasannya cukup lancar Dihimbau bagi perlundara Agar tetap jangka jarak aman Kenteran Anda Mengingat di sepanjang Jalur ini Terdapat banyaknya Area perkantoran Sehingga akan banyak Aktivitas dari Masyarakat Perjalan kaki Ataupun dari kenderaan Yang akan keluar masuk Dari kawasan tersebut Dan sementara Kenteran yang melintas Di jalur tol dalam kota Kenteran dari arah Cawang Dan Halim Menuju Grogol Dan juga ke arah Slipi Ataupun dari arah sebaliknya Pagi hari ini pun Masih terpantau Dalam kondisi Relatif lancar Kami menghimbau bagi pendara Untuk tetap Saling menghormati Sesama pengguna jalan Dan juga diharapkan Untuk selalu ikuti Rampu lalu lintas Yang sudah terpasang Di sisi bahu jalan Dan kami informasikan juga Data RSMS Korlantas Polri Angka kecelakaan Olintas selama 1-24 jam Telah terjadi sebanyak 219 kasus takal lantas Dengan rincian 31 meninggal dunia 45 mengalami luka berat Dan 300 lainnya Mengalami luka ringan Dan kami informasikan juga Pemirsa saat ini Korlantas Polri Beserta jajaran Sedang menggelar Operasi Patu 2024 Yang digelar serentak Pada tanggal 15 Sampai dengan 28 Juli 2024 Operasi patu ini Bertujuan untuk Menurunkan angka Pelanggaran Kecelakaan lalu lintas Dan angka fatalitas Korban kecelakaan Serta meningkatkan Kedisiplinan Masyarakat Dalam berlalu lintas Dan juga untuk Informasi Arsolintas lengkapnya Pemirsa kami siap Melayani Anda Di 1-500-669 Atau Malu SMS Center Di 9-1-1-9 Demikian dapatkan Melaporkan langsung Dari kawasan Semanggi Jakarta Selatan Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan salam presisi Kembali ke Rekan Alfat Dan juga rati di studio Baik Terima kasih Beriputu Mersi atas laporannya Dan selamat beraktifitas Kembali Dan kita akan Jangan lulus nyenak Kita akan hadirkan informasi Ini terkait KDRT Jadi lagi-lagi Kasus KDRT Ini bakal Menelan korban Istrinya sendiri Apa yang sebenarnya Menjadi motif Dari sang suami Kotega Menganiaya Bahkan menghabisi Nyawa sang istri Saat lagi tetap Sama kami Di apa-apa Dari siapa itu Sama kami Ya Pak Mirsa Informasi berikut ini Ada seorang istri Di perur Jawa Tengah Yang ditemukan tewas Dan diduga Karena menjadi korban KDRT Yang dilakukan Suaminya sendiri Ini adalah video Yang beredar Saat pelaku ini Diamankan oleh Petugas kepolisian Agar tidak menjadi Amukan warga Sebelumnya Warga desa Ketosati Kecamatan Bener Digegerkan oleh Penganiayaan Yang dilakukan oleh Pelaku Inisialnya R Terhadap istrinya sendiri Inisialnya H Korban dinyatakan tewas Setelah sempat Menjalani perawatan Di rumah sakit Islam Loano Korban mengalami Luka serius Di bagian kepala Akibat penganiayaan Yang dilakukan pelaku Belum diketahui Apa motif pasti Pelaku Melakukan penganiayaan ini Polres Purworejo Saatnya juga sudah Mengamankan pelaku Dan saat ini R masih dalam Proses penyelidikan Lebih lanjut Baik kita langsung Bergabung bersama AKP Catur Agus Yudho Praseno Kasat Reskrim Polres Purworejo Selamat pagi Assalamualaikum Pak Kasat Assalamualaikum Mbak Rate Mas Alfa Sehat selalu Pak Kasat Apakah saat ini Pihak kepolisian Sudah berhasil Mendalami Apa motif Sang suami Nitega menghabisi Nyawa istrinya sendiri Dan apakah Dari keterangan pelaku Sudah berkali-kali Dia melakukan KDRT kepada istrinya Baik Mbak Alfa dan Mbak Rate Kami jelaskan Kepemirsa ATV One Bahwa Kasus ini Sudah ditangani Dengan cepat Oleh Polres Purworejo Saat Reskrim Dalam hal ini Perlu kami luruskan Tadi Disampaikan penyelidikan Bahwa perkara ini Sudah kita tingkatkan Ke penyidikan Sebelumnya Kita lakukan penyelidikan Dengan Kemudian Dari hasil penyelidikan Sudah kita lakukan Gelar perkara Gelar perkara Naik sitik Dan juga gelar perkara Pendetapan tersangka Dan dari Hasil fakta-fakta penyidikan Kita tetapkan Tersangka Atas nama Misal R Sebagai pelaku Dan dalam Fakta penyidikan Memang R ini melakukan Kekerasan Dalam rumah tangga Terhadap Korban H Yang tak lain adalah Istri sahnya sendiri ini Dilakukan sendirian Tidak ada Peran pembantuan Turut serta Menyuruh Dan sebagainya Jadi dia Seperti pelaku tunggalnya Demikian Sudah diketahui pak Motifnya apa pak Cemburuka Masalah Rumah tangga Ekonomi Dan lain sebagainya pak Dari fakta-fakta Penyidikan Yang sudah kita lakukan Pertamanya Dari hasil Keterangan Tersangka R Bahwa Pernologis Kejadian Pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2024 Kurang lebih Kukul 23.00 BIP Tersangka R ini Melakukan kegiatan Minum-minuman keras Di rumahnya Dan juga Diketahui oleh Istrinya itu sendiri Dari Mekonsumsi Minuman keras itu Itu Sudah menjadi Kebiasaan R Dan kemudian Sudah Mengingat gini hari Sabtu 13 Juli 2024 Kurang lebih Kukul 01 Mereka berdua Terlibat Perbincangan Yang akhirnya Perbincangan tersebut Mengarah ke Percepcokan Yang kemudian Dari Hasil Pemeriksaan kami Cepcok itu Diakibatkan Adanya Kecemburuan Kecemburuan R Selaku suami Kepada Kurban H Yang tak lain Adalah istrinya sendiri Yang R ini Menduga Bahwa H ini Mempunyai Hubungan Dengan mantan Pacarnya Nah Diantaranya Dari perbincangan itu Ada jawaban H yang menyinggung Perasaan R Sehingga R Tidak bisa Menahan Emosinya Kemudian Melakukan Kekerasan Terhadap Istrinya Sehingga Istrinya Melarikan diri Melarikan diri Dari rumah Minta perlindungan Kepada tetangga Dan kemudian Tidak berani pulang Dan Pada saat itu Mau diantar oleh Tetangga untuk pulang Tapi tidak mau Sehingga Berlindungan di rumahnya Tetangga Sampai Akhirnya Pukul 5 Setelah subuh itu Pingsan Pak Kasat Mungkin terakhir Apa pasal Yang akan dikenakan Kepada pelaku Dan ancaman hukumannya Pak Baik Jadi Kami tambahkan Dalam hal ini Kita juga Meminta Bantuan Dari tim Medis Dari Bindu Kesempatan Sudah kita lakukan Otopsi Faktanya Bahwa Orban Atas Inisial H Ini Dalam kondisi Mengandung Bayi Perempuan Kandungannya Sudah berumur 6 bulan Dari fakta ini Tentunya korban Menjadi dua Yang pertama Adalah H itu sendiri Selaku istri Sah daripada Pelaku Dan yang kedua Adalah Bayi Yang ada dalam Kandungan Berumur 6 bulan Yang Perempuannya Jadi Sesuai dengan Ketentuan undang-undang Perlindungan anak Seseorang Yang dikatakan anak Itu adalah Yang belum berumur 18 tahun Termasuk anak Dalam kandungan Dalam fakta itu Kami Menerapkan pasal 44 ayat 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghabusan KDRT Serta pasal 80 Ayat 3 Undang-undang Perlindungan anak Dimana Dalam hal ini Ancaman hukumannya 15 tahun penjara Terima kasih Pak Catur Selaku kasatres Krimpores Proorjo Sudah berbagi informasi Kepada kami Di Apakabar Indonesia Pagi Selamat pagi Pak Assalamualaikum Ya Pak Mirsa Ustaz Jeda Apakabar Indonesia Pagi Akan kembali Tinggal informasi Mengenai Kita akan bahas Kita akan diskusikan Soal Pilkada Gubernur Sumatera Utara Dimana Menantu Presiden Bobina Sution Elektabilitasnya melejit Dan ini menyebabkan Partai pengusung ini Mencoba untuk Membujuk partai lain Di luar Kim Untuk pergabung Mendukung Bobi Nah maukah mereka Kita akan bahas Saja tetap disini Dapat kabar Indonesia Pagi Dapat kabar Indonesia Pagi Dapat kabar Indonesia Pagi Sosok ayah dari Muhammad Eki Rudiana alias Ibtu Rudiana yang menjabat sebagai Kaposek Kapetakan Polres Cirebon Kota kini menjadi sorotan publik. Keberadaan Rudiana menjadi misteri karena tak diketahui di mana ia berada kini. Meski Ibtu Rudiana sempat muncul dalam acara bulu tangkis dalam rangkaian hut Bayangkara yang diselenggarakan oleh Polres Cirebon Kota namun kini keberadaan Ibtu Rudiana hilang bak di telan bumi. Awak Media pada minggu siang pun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan di mana Rudiana bertugas. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu tepatnya di Desa Grogo, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan 4 yang terparkir serta masyarakat yang berlalu-lalang. Saat Awak Media mencoba masuk disambut oleh sejumlah petugas yang ramah dan mereka mencoba mengkonfirmasi bahwa benar Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun saat ditemui sejumlah Awak Media, Rudiana tidak berada di Polsek. Ruangan milik Rudiana pun tertutup rapat bahkan menurut pengakuan sejumlah anggota. Ibtu Rudiana hanya hadir di Polsek pada pagi serta sore hari. Hingga saat ini kepolisian Cirebon masih dihadapkan pada tanda tanya besar terkait kasus pembunuhan yang melibatkan keluarga Ibtu Rudiana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septia, One TV One mengabarkan. Pemirsa Jelang Sidang Perdana Peninjauan Kembali atau PIK mantan terbidana kasus VINA, yaitu Saka Tatal bersahabat tim kuasa hukum mengunjungi kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedy Mulyadi. Kedatangan ini bermaksud untuk meminta kesediaan Dedy menjadi saksi pada Sidang PK 24 Juli berdatang. Mantan terbidana kasus pembunuhan VINA dan EKI, Saka Tatal, didampingi oleh kuasa hukumnya. Mereka mendatangi kediaman dari mantan Bupati Purwakarta, Dedy Mulyadi di Lembur Pakuan di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kedatangan Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya ini untuk meminta kesediaan Dedy Mulyadi menjadi saksi persidangan peninjauan kembali atau PIK di pengadilan negeri kota Cirebon pada 24 Juli mendatang. Nah, kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, menilai Dedy Mulyadi yang telah bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan VINA dan juga EKI 8 tahun silam telah membuka fakta-fakta baru. Persidangan peninjauan kembali atau PIK yang diajukan pihak Saka Tatal beserta kuasa hukumnya akan digelar pengadilan negeri kota Cirebon pada hari Rabu 24 Juli mendatang. Kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan sejumlah nofum atau bukti baru juga saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan nanti. Sementara itu, 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan VINA dan EKI hingga kini belum juga dikembalikan ke pihak Polda Jabar ke Lapas Cirebon. Mereka sebelumnya dibon atau dipinjam Polda Jabar untuk keperluan penyidikan, termasuk untuk pencarian DPO. 7 terpidana kasus pembunuhan VINA dan EKI yang sebelumnya dipinjam Polda Jawa Barat dari Lapas Cirebon untuk penyelidikan dan juga penyidikan PG Setiawan hingga kini belum dikembalikan ke Lapas Asal. Para terpidana hukuman seumur hidup itu masih dititipkan ke beberapa rutan di Bandung meski sidang prapradilan PG Setiawan telah selesai dikelar. Pihak Lapas kelas 1 Cirebon pun belum mendapatkan informasi kapan terpidana itu dikembalikan. Dari 7 terpidana, 4 orang dititipkan di rutan ke Bonwaru, Kota Bandung, mereka adalah Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Supriyatno. Sementara Jaya, Eko berada di Lapas Jelengkong dan juga Sudirman berada di Lapas Bancoi. Kempat narapidana dalam kondisi sehat dan sudah berpaur dengan warga pindaan lainnya. Kita bergeser ke informasi lain berbicara pegedai Pilkada khususnya ini pemilihan Gubernur Sumatera Utara nama Bobi Nasution masih moncer bertengger di sejumlah survei ini di posisi teratas. Yang kedua, Edi Rahmayadi. Setelah diusung 7 partai dengan 63 kursi, nampaknya koalisi besar ini cukup pede. Sehingga mengajak partai-partai lain untuk ikut bergabung sehingga nanti mungkin keinginannya adalah melawan Kota Kosong. Seperti apa? Sebelum berbincang, kita akan hadirkan informasi berikut ini. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara November mendatang menarik untuk diamati. Meski saat ini ada dua nama, yaitu mantan Gubernur Inkamban Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution di gadang-gadang akan bertarung dalam Pilkada Sumatera Utara namun sepertinya hanya Bobi Nasution yang namanya terus melejit mendapat dukungan partai. Tidak tanggung-tanggung mantu Presiden Joko Widodo ini mengantongi dukungan penuh dari tujuh partai politik yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, P3, dan PKB. Itu artinya tinggal empat partai tersisa yaitu PDI Perjuangan, PKS, Perindo, dan Hanura yang belum menentukan sikap siapa yang akan didukung mereka di Pilkada Sumut. Sejatinya beberapa hari lalu, pihak PDIP dan PKS Sumatera Utara terus melakukan pertemuan intensif. Beberapa nama seperti Edi Rahmayadi hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan masuk dalam radar calon Gubernur Sumatera Utara. Namun, alotnya mencari calon kuat untuk berhadapan dengan Bobi Nasution membuat sinyal Bobi akan melawan kotak kosong pun menyeruak. Partai Gerindra bahkan secara terang-terangan mengajak PDIP satu perahu untuk mengusung Bobi. Lantas akankah PDIP dan PKS akan mengusung calon lain? Atau justru Bobi Nasution melawan kotak kosong benar-benar terjadi? Tim TV One mengabarkan. Apakah PDIP akan mencalonkan nama lain atau ikut bergabung dengan koalisi gemuk tadi? 63 kursi ya tadi? Iya, 63 kursi ya. Kita akan bahas di dialog pada pagi hari ini. Ada sejumlah resumen sudah hadir. Ada Bang Ciko Hakim dari Pontikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ciko. Selamat pagi Bang Ciko. Sudah bergabung bersama kita juga Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Dan juga ada analis politik dari Universitas Para Pendidikan Jakarta, Mas Ahmad Fadal Umar. Mas Suma. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya ingin ke Bang Ciko dulu deh. Bang Ciko, tadi ada pernyataannya menarik nih dari Sekretaris Gerindra di Sumatera Utara. Dari pada kalah, nyalonin sendiri, PDIP, mending gabung aja sama Gerindra. Bambang energi, bambang waktu, jadi gabung aja. Bentuk bisa dianggap apa ya? Bentuk meremehkan atau gimana nih kira-kira? Enggak lah, saya rasakan itu memang semua orang kan pasti ingin mengajak partai politik lain untuk bergabung dan bekerja sama. Terkait dengan pilkada ini memang kan kerjasama politik yang semakin besar itu akan semakin punya peluang untuk menang. Itu aja sebenarnya. Jadi gak merasa diremehkan sih? Enggak juga. Karena gini, kalau mau meremehkan kan agak sulit meremehkan PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Karena kita kan suaranya... Punya golden ticket ya bisa musuh sendiri. Iya, sampai hari ini pun kita bisa mencalonkan sendiri. Jadi memang seksi lah PDI Perjuangan ini untuk ditarik ke sana kemari ya kan. Apalagi di Sumatera Utara. Tapi terkait tadi apakah tidak takut kalah? Sebenarnya kalau bagi PDI Perjuangan ini kita lebih takut salah daripada takut kalah. Salah di mana? Artinya gini, artinya kita betul-betul mempersiapkan calon-calon yang akan kita usung untuk pilkada itu di seluruh Indonesia. Semuanya itu kita persiapkan bukan hanya terkait dengan elektabilitas. Kita melihat juga kriteria-kriteria. Kalau kita bicara Sumatera Utara, misalnya begitu banyak permasalahan sosial, permasalahan infrastruktur, permasalahan-permasalahan lainnya, dan rakyatnya yang begitu heterogen, dan lain-lainnya. Kita betul-betul harus men-set kriteria-kriteria seperti pemimpin, seperti apa yang kita inginkan. Ya mungkin Bobby juga masuk dalam kriteria tersebut. Cuma kita karena punya golden ticket tadi, karena eksistensi kita sudah teruji, terbukti, dan memang minat masyarakat terhadap PDI Perjuangan, dan visi-misi dari PDI Perjuangan itu besar di Sumatera Utara, tentunya kita merasa bagian dari amanat dari masyarakat Sumut adalah supaya PDI Perjuangan juga mencalonkan calonnya sendiri. Baik sebagai cagup, ataupun sebagai cagup. Itu masih bisa dibicarakan nanti. Sebenarnya masih cair semuanya, tapi tentunya semua harus betul-betul didalami, dan kami masih dalam proses itu mendalami, menjaring nama-nama calon dari internal, seperti ada nama Dr. Sofiantan, yang juga dari Dapil Sumut 1. Ada nama ketua DPD-nya Rapi Din Simbolon, misalnya. Ada nama Pak Ahok, yang masih digadang-gadang, walau beliaunya masih ragu. Ada nama Pak Jarot, yang sudah pernah bertarung di Sumatera Utara, yang cukup mengetahui medan di sana. Dan semua nama-nama yang saya sebutkan tadi itu, memang kita khususkan, masuk dalam kriteria-kriteria tersebut. Punya pengalaman, rekam jejak, dan lain-lain. Itu yang sebenarnya menjadi hal yang utama bagi PDP. Pasti cair kalau untuk PDIP, tapi kalau dari Gerindra, dari Kim, kenapa sih harus ngajak-ngajakin, kan hanya tersisa, PDIP 22 kursi, kemudian PKS 10 kursi, Hanura 5 kursi, harus diajak semua. Bang, sudah besar kan koalisinya, 63 kursi, mau melawan kotak kosong, apa gimana? Oh, kotak kosong, Bang. Iya, bagi kami, sebetulnya, kontestasi pilkada ini memang menjadi penting, karena kami ingin, kepemimpinan daerah bisa sejalan dengan kepemimpinan di pusat. Atas dasar itu, kami berusaha membangun koalisi, tidak hanya segaris atau sejalan, tapi juga sebesar mungkin. Dan semakin banyak partai yang berkoalisi, itu akan semakin baik, karena setidaknya bisa mengurangi friksi, konflik, dan sebagainya. Tapi kan sudah banyak, Bang, yang di dalam, Bang. Iya, memang kami tidak bermaksud berlebihan, arogan, sombong, tapi kami punya keyakinan dan optimisme, bahwa di pilkada sumut ini, pasangan yang kami usung, ini bisa memenangkan pilkada. Di Sumatera Utara ya, terlebih sampai hari ini, tidak hanya mencukupi ya, partai koalisi yang bergabung, tapi sudah melebihi. Ajakan rayuan dari Kim, dari Gerindra, kepada PDIP ini dalam bentuk masih di level Sumatera Utara, karena kan kalau PDIP kan memang semuanya kembali lagi ke ketua umum, atau sudah dari ketua umum ke ketua umum? Ya, memang ajakan ini kami lakukan tidak hanya pada PDIP, tapi semua partai ya. Di semua pilkada, umumnya pasangan calon atau partai pengusung, sedapat mungkin mengajak ya, mengajak partai lain bergabung. Sekalipun, kadang dalam rangka pemenangan ini, pengamat memahami, kadang kita ini kalau ingin menang, kita harus melihat, apakah kita buat sedemikian, dan sehingga dua pasang, berhadapan-hadapan, atau tiga pasang, itu ada hitungan-hitungannya. Dalam rangka menang ya, atau harus satu pasang, melawan kotak kosong, itu juga semua ada hitungan. Ada kalkulasi lah ya, saya tidak menjelaskan di sini, tapi semua ada hitungannya. Jadi untuk di Sumatera Utara, mohon maaf, kami punya keyakinan optimisme, apakah sendirian, atau dua pasang, atau tiga pasang sekalipun, kami punya keyakinan dan optimisme. Karena survei, menunjukkan bahwa, elektabilitas sudah lebih dari 35 persen, mengalahkan incumbent, yang kalau tidak salah 23 persen. Itu keyakinan dan optimisme. Dan Bobi, Mas Bobi, sekalipun cuma wali kota, di kota Medan ya, artinya, satu kota dari 33 kabupaten, kota yang ada di Sumatera Utara, tapi populartis juga tinggi, elektabilitas juga tinggi. Jadi itulah keyakinan kami, bahkan hasil survei, dengan berbagai prestasi yang ada, kami optimisme, kami optimis bahwa, Bobi akan memenangkan pilkada di Sumatera Utara. Oke, keyakinannya, didasarkan dengan elektabilitas yang cukup tinggi, populartisnya juga cukup tinggi, apakah kemudian, Mas Umam, tingginya elektabilitas ini, akan menjamin kemenangan, atau memang ada faktor lain yang bisa kemudian, jadi faktor kejutan misalnya, PDIP mencalonkan calon lain, yang punya nama, tadi disebutkan, Jarot juga disebutkan, apakah itu juga punya peluang, nanti dijawab saja. Tetap di sini, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya langsung ke Mas Umam, Mas Umam, kepercayaan diri dari Gerindra, untuk kemudian mengusung nama Bobi Indonesia itu, ini tadi didasarkan pada elektabilitas. Tapi kalau kita lihat, nanti November, pada saat pilihan, Pak Jokowi sudah tidak menjabat, apakah ini masih berpengaruh, jadi satu faktor juga, untuk mempengaruhi hasil dari pilihan kemenangan? Ya, memang, kalau misalnya bicara faktor penentu kemenangan, memang cukup kompleks ya, bukan hanya elektabilitas, itu hanya satu faktor. Tetapi tentu juga infrastruktur pemenangan, di level partai politik, juga kemudian jaringan non-partai, seperti jaringan Ormas, dan sebagainya, kemudian aspek logistik, kemudian narasi yang dibangun, termasuk kedisiplinan dari para calon. Jadi, kalau misalnya kemudian dalam proses kampanye, ada satu dua calon yang kemudian kepleset, ke seleo, menggunakan narasi yang tidak tepat, itu bisa menjadi bumerang, yang sangat signifikan untuk menghajar balik, secara elektabilitas. Nah, oleh karena itu, misalnya kemarin ya, di Pilpres itu, itu bisa menjadi sebuah pelajaran penting. Elektabilitas yang bertengger selama sekian lama, kemudian mengalami drop, hanya dalam praktis dua minggu, hanya karena position yang kita masih ingat waktu itu, Pak Ganjar misalnya, hanya dengan isu U20 ya, mengalami drop signifikan. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Nah, apa yang terjadi di, misalnya di Sumatera Utara, dan barangkali juga akan muncul, di tempat-tempat yang lain, tentu harus diantisipasi oleh partai-partai politik, terutama, kalau misalnya Gerindra, ini di sini partai Bang Riza, kalau misalnya partai Bang Riza cukup percaya diri, tetapi tetap harus diukur betul, tadi yang sudah disampaikan. Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya satu calon berlawan kotak kosong, itu pun juga tidak menjadi jaminan, dia akan menang. Apa yang terjadi kemarin misalnya di Makassar ya, saya pikir itu menjadi sebuah pelajaran penting. Terutama kalau misalnya kemudian, dari kelompok yang melakukan perlawanan itu, bisa memberikan informasi secara masif. Artinya bahwa kemudian memilih kotak kosong, itu dianggap sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap kekuatan yang dianggap cukup mendominasi. Dari sisi logistik, elektabilitas, kemudian jaringan keluarga, dan sebagainya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Meskipun, sekali lagi, pengalaman dari pilkada-pilkada sebelumnya, termasuk misalnya dari partainya Bang Ciko ya, yang sekarang sepertinya enggak tahu apakah masih menjadi bagian dari partainya atau tidak. Terutama di pilkada Surakarta waktu itu. Sudah jelas misalnya Pak Gibran waktu itu memang cukup percaya diri. Hampir semua partainya mendukung dia. Tetapi kemudian tetap dihitung, kalau misalnya kemudian ini melawan kotak kosong, harus diantisipasi risiko terkecilnya. Bahkan terbesarnya. Nah, maka kemudian dibuatlah satu figur, lawan yang kita sendiri kalau misalnya menghitung, ini rasa-rasanya tidak begitu capable. Dari aspek elektabilitas, popularitas, logistik, jaringan partai dan non-partai, tidak ada. Artinya apa? Ini adalah upaya bagian dari strategi pengamanan untuk memastikan kemenangan. Nah, ini yang kemudian tampaknya nanti akan dihitung. Tetapi kalau misalnya dalam konteks pilkada di Sumatera Utara, rasa-rasanya PDIP memiliki pride yang tinggi untuk mempertahankan pride itu, ini bukan hanya sekedar pride, tetapi juga tentu hal-hal yang terkait dengan ada barangkali sisi ego, ada barangkali sisi patriotisme, sisi loyalitas terhadap partai, dan ketidakmauan tentu, merasa berada di bawah subordinasi. Kekuatan besar ya. Jadi memilih untuk mengusung sendiri begitu ya. Mengusung sendiri. Dan kalau misalnya kemudian memang itu bisa dilakukan, ini Sumatera Utara bisa menjadi miniatur dari kekuatan politik nasional. Karena per hari ini bisa saja Sumatera Utara, PDIP barangkali akan bersatu bersama PKS, mengusung satu kekuatan yang kemudian melakukan perlawanan terhadap koalisi besar yang dibangun oleh Koalisi Indonesia Masjid. Oke, berarti kemungkinan seperti itu ya Mas Siko ya, bahwa memang PDIP akan bersama PKS, nanti kalau kata Mas Jarod ini, Pilgup Sumatera Utara ini gajah lawan semut gitu ya. Tetap akan bertarung terus. Tapi kalau kita sempat mendengar bahwa ada nama salah satu kader PDIP, ya ini Ketua DPC PDI Perjuangan Serdam Bedagai, Dharma Wijaya, yang justru masuk ke dalam nama yang akan... Nah, itu dia. Ya, memang itu tadi. Karena memang PDI Perjuangan tadi saya katakan, kita mempunyai nilai elektron yang tinggi di sana kan. Kita dapat mencalonkan sendiri dan lain-lain. Dan tentunya kader-kader kami sudah teruji lah di sana ya. Ada juga nama Bang Nixon Nababan gitu, yang juga sekarang juga mencuat ya. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan apakah mungkin berkoalisi dengan PKS, sangat mungkin gitu. Semuanya sangat mungkin. Kita bicara soal pilkada ini di seluruh Indonesia, semua daerah punya keunikannya masing-masing. Saya tadi juga mention about sebegitu heterogennya masyarakat Sumatera Utara. Jadi menyatukan kaum nasionalis, kaum minoritas yang minoritas di Indonesia, walaupun di Sumatera Utara tidak juga minoritas ya. Yang beragama Kristen, beragama lain selain Islam. Dengan kelompok Islamis juga suatu hal yang patut dicoba. Karena kan memang kita harus menjaga persatuan, menghilangkan friksi-friksi sehingga bisa membangun dengan guyup dan tidak ada permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Jadi ini semuanya masih sangat mungkin. Semuanya masih sangat cair dan doakan saja. Kita selalu bicara juga dengan Partai Gerindra tentunya. Apalagi kita pilkada ini kan serentak ya di seluruh Indonesia. Jadi semua itu sangat mungkin. Kader-kader Partai Gerindra banyak mendaftar di DPC, DPD Indonesia, PD Perjuangan seluruh Indonesia. Ya begitu juga sebaliknya. Termasuk menjadi wakil, calon wakil gubernur dari... Kita lihat lantai lah, kita lihat lah. Cair kan boleh nih cair. Tapi kalau terlalu cair agaknya berbahaya juga. Karena udah masuk Juli nih Bang. Apakah ada tengah waktu untuk kemudian menetapkan ikut bergabung atau maju sendiri? Jadi pada ujungnya gini, kalau di PD Perjuangan itu, kalau terkait pilgup ya, apalagi daerah-daerah yang besar, yang juga permasalahannya begitu kompleks, itu menjadi hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda Ibu Ketua Umum untuk mau menunjuk siapa, menugaskan siapa di Sumatera Utara. Jadi kita tunggu aja. Tapi pada prinsipnya gini, saya ingin sampaikan juga bahwa sebaiknya memang kalau untuk daerah-daerah yang begitu besar, dengan permasalahan yang kompleks, dengan begitu banyak aspirasi yang berbeda-beda dari masyarakat, kita hindarilah adanya kotak kosong. Supaya apa? Supaya ada channel, channel, apa? Channel dari aspirasi itu bisa disalurkan. Bang Riza, banyak juga pertanyaan. Oke lah, kalau misalnya di Sumatera Utara ini, koalisinya besar, 63 kursi. Tapi nanti yang menjadi PR penting adalah, siapa yang menjadi wakilnya ini? Karena kan cukup banyak partainya kan? Akan ada konflik-konflik yang mungkin muncul begitu? Iya, kalau konflik sih, insya Allah enggak ya. Karena semua menyadari dan memahami bahwa sebanyak apapun partai yang bergabung atau berkoalisi, ya cuma ada dua orang yang bisa diusung. Yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mau ada tiga pasang, nomor tiga partai, mau tujuh partai, mau sepuluh partai sekalipun. Jadi, saya kira kita semua sudah memahami, semua partai politik dalam pilkada ini, cuma ada dua orang yang diusung. Sehingga pasti ada yang tidak mungkin didorong, apalagi dipaksakan. Dan semua memahami bahwa penting bagi partai pendukung atau partai koalisi yang mendukung pasangan calon adalah kemenangan itu sendiri. Untuk mencapai kemenangan, tentu pasangan yang diusung adalah pasangan yang terbaik. Dari semua kader partai pengusung. Tapi memang benar nama kader PDIP masuk dalam Bursa Cawagup? Ya, sangat mungkin. Partai PDIP, karena pertama kita memahami bahwa di sumut itu juga menjadi basis kekuatan partai PDIP. Apalagi PDIP juga partai yang bisa mengusung sendiri. Pasangan calon di sumut. Dan partai PDIP, partai pemenang, di nasional, partai yang kuat, partai nasional. Banyak faktor. PDIP tentu di seluruh Indonesia menjadi perhatian ya. Tidak salah, semua pasangan calon juga menjadikan PDIP sebagai partai ya. Selain partai Gerindra, partai pemenang Pilpres, yang dicari lah untuk pasangan calon dari kader partai manapun. Jadi saya kira biasa. Dan sekali lagi, semua partai sekalipun ingin linier dengan Pilpres, tapi itu rasanya tidak bisa dipaksakan. Karena di Pilkada ini cair. Cair dan siap daerah punya karakter sik dan karipan lokal sendiri. Oke, di Pilkada ini, khususnya di Sumatera Utara, nanti yang akan jadi deal breakernya, apa bang? Untuk kemudian menentukan wakilnya, Pak Prabowo. Langsung yang akan turun untuk menentukan atau memang elektabilitas si calon itu atau memang ada faktor lain, nanti dijawab usaha jeda. Kami jeda dulu, tetap di sini. Apa kabar, Indonesia pagi. Pemirsa Presiden Joko Widodo menghabiskan akhir pekan dengan bersepeda dan juga bersuah foto bersama warga yang sedang berolahraga di hari bebas kendaraan atau car free day di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dengan pengawalan ketak pas pampres Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kembali memilih untuk berolahraga, bersepeda di hari bebas kendaraan atau car free day pada minggu pagi. Nah, Presiden Jokowi juga tampak menggunakan kaos lengan panjang, warahnya putih. Ia tiba di kawasan CFD, Bundaran HI pada minggu pagi. Nah, sambil bersepeda, Presiden Jokowi juga tampak menunjukkan kedekatan kepada masyarakat dengan menyapa warga yang sedang berolahraga di sana. Warga yang tengah berolahraga pun terkejut, kaget, sekaligus antusias. Mendekat, ketemu, dan bersalaman, berfoto bersama dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Ya, sementara itu, Kutuamum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangharap mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran. Kedatangan Kaisang di JFK ditemani istrinya Erina Gudono. Mereka berkeliling melihat stand-stand yang ada di Jakarta Fair Kemayoran. Kaisang telah menyandang ransel yang berisi makanan yang ia beli di situ. Kemarin merupakan hari terakhir Jakarta Fair Kemayoran dan kedatangan Kaisang dan juga istrinya menjadi pusat perhatian dari pengunjung. Jadi sejumlah pengunjung ini berupaya untuk bersuah foto bersama Kaisang Pangharap. Ya, baik tadi itu informasi mengenai Pak Presiden, anaknya, dan kita lagi bahas menantunya nih yang kemudian akan maju di Pilkada Sumatera Utara. Bang, tadi saya tanyakan yang menjadi deal breakers siapa untuk bisa menentukan nanti, khususnya di Sumatera Utara ya, di Pilkadanya, untuk menjadi cawagupnya dari Bobi Nasution. Apakah langsung dari Pak Prabowo atau kemudian ada faktor lain dari kertabilitas dan lain sebagainya? Pak Prabowo itu hampir tidak pernah ya mencampuri, menintervensi pilihan 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 pisilan pasangan calon dalam koalisi ya. Beliau itu lebih banyak mendengar ya, memastikan bahwa siapapun yang diusung selama itu disepakati oleh partai-partai, kemudian juga pasangan calon itu sendiri ya. Pak Prabowo sangat mendukung ya. justru Pak Prabowo itu karakternya karena Pak pada saat ini kan orangnya baik gitu ya. Kompromi, sering juga mengalah. Ya, kenegarawannya kelihatan sekali gitu. Jadi, tidak pernah mengintervensi. Apalagi ini satu calon yang diusung oleh banyak partai. Dia menyerahkan lah. Biasanya menyerahkan pada partai-partai lain. Tapi punya hak veto gak beliau? Enggak, Pak Prabowo itu tidak pernah. Jangankan, maaf ya, jangankan sama Mas Bobi ya. Sama kader sendiri yang udah lama juga. Enggak, dia karakternya Pak Prabowo itu terlalu baik. Silahkan, siapa yang terbaiklah menurut kalian gitu kan. Seperti itu, begitu. Jadi, tergantung lobi-lobi dari partai-partai lain yang menyerahkan. Ya, partai lain juga saya kira menyerahkan sepenuhnya. Saya kira kepada Mas Bobi, siapapun nanti yang akan di... Jadi, Mas Bobi yang memilih? Ya, menurut saya kita ya, partai-partai koalisi lebih menyerahkan pada Mas Bobi. Tentu Mas Bobi lebih tahu ya, siapa nanti wakilnya yang akan diusung bersama Mas Bobi yang dirasa punya nilai, popularitas, elektabilitas, kinerja yang baik. Dan yang paling penting adalah tentu Mas Bobi sudah berpikir ke depan. Lima tahun ke depan ini siapa wakil yang bisa bekerja sama ya. Tentu kita kalau jadi calon apalah jadi kepala daerah ingin wakil yang dapat mendorong ya. Mendorong peningkatan atau prestasi kinerja lima tahun ke depan. Dan itu tentunya yang lebih tahu adalah calon kepala daerah itu sendiri ya. Daripada partai-partai pengusung. Saya kira begitu ya. Di semua partai di PDIP, di semua partai di Gerindra, lebih banyak ya. Tentu kita memang punya hak dan juga mungkin punya keinginan agar mendorong. Setiap partai memang ingin mendorong kader-kader terbaiknya. Kalau tidak bisa di kepala daerah ya jadi wakil-wakil. Itu normal, biasa. Tapi pada akhirnya kan kita juga harus tahu diri, harus menyadari, tidak bisa kita masakan kader partai yang kita rasa standarnya di bawah dari kader partai lain. Kita pasti ngalah. Oh ya kader-kader partai lebih baik nih. Kita kan tidak bisa bohongin diri kita sendiri. Kita tentu ikut. Jadi sekali lagi menurut saya lebih banyak nanti akan diserahkan kepada Mas Bobi untuk menentukan siapa pilihan sebagai wakilnya. Mas Umam, kalau berbicara namanya kan yang saat ini masuk dalam sejumlah survei adalah Bobi Nasution dan juga Edi Rahmayadi. Apakah faktor nanti pendampingnya ini juga akan bisa berpengaruh begitu ya? Kalau melihat kan hasil surveinya tidak beda jauh lah begitu ya. Masih bisa ngejar lah. Ya tentu faktor wakil itu juga memberikan kontribusi terhadap pemenangan. Maka kalau misalnya kemudian tadi disampaikan oleh Bang Riza diserahkan kepada Pak Bobi misalnya bahwa itu sebuah privilege besar. realnya yang sering kita temukan posisi wakil itu seringkali adalah hasil dari kompromi dan negosiasi di antara kekuatan-kekuatan partai yang sedang berlagak. Karena bagaimanapun juga faktor representasi itu matter. Tetapi juga harus dihitung apakah kemudian wakil ini bisa memberikan insentif elektoral yang menambah kekuatan dari seorang calon gubernur atau calon kepala daerah. Kemudian di saat yang sama tentu juga dihitung juga apakah kemudian yang bersangkutan berpotensi memunculkan ancaman untuk menjadi potensi matahari kembar dan sebagainya itu dihitung juga. Nah dari sisi-sisi ini yang kemudian akan disimulasikan biasanya dari berbagai faktor itu mulai dari elektabilitas sama tadi faktornya kemudian jaringan partai jaringan non-partai jaringan non-partai misalnya kalau Bobi meneprestaskan karakter Nasution Nasution berarti kan marga besar di Sumatera Utara maka kalau misalnya kita cermati secara demografi Sumatera Utara yang cukup besar adalah masyarakat Jawa nah kalau misalnya kemudian Bobi misalnya bisa kemudian mengambil wakil dari Jawa tapi kan sudah ada Jokowi efeknya juga mungkin ya itu dalam konteks makropolitik tetapi dalam konteks real di lapangan barangkali juga cukup menentukan atau representasi partai yang memiliki jaringan cukup kuat misalnya nama Bang Ijek dari Kulkar juga cukup memadai kalau misalnya kemudian disampingkan di situ meskipun tadi kalau misalnya kemudian bisa ini masih nunggu momentum untuk meyakinkan PDIP untuk bersama-sama PDIP kemudian menjadi cawagupnya di sana wah itu luar biasa ini bukan partai abal-abal ini partai besar dan dengan penguasaan yang sangat besar meskipun kalau PDIP akhirnya mau nanti akan ada satu yang gigit jari ya tidak perlu disebutkan tetapi efeknya bisa kemana-mana dan kalau misalnya kemudian PDIP menjadi bandul kekuatan besar itu mengiakan proposal yang diajukan maka most likely besar kemungkinan ini akan tercipta pil kadat dengan kotak kosong nah kalau misalnya dengan kotak kosong ya harus diyakinkan bahwa dalam proses sosialisasi karena dalam kalau misalnya kita ikuti ya mekanisme di PKPU nomor 13 2018 termasuk terujukan di undang-undang pilkada ya nomor 10 2016 maka tetap rumusnya sama harus memenangkan 50% plus 1 dari total surat suara yang sah nah jangan sampai kemudian dalam proses sosialisasi itu miss atau kemudian terjadi perlawanan secara tidak apa namanya tersembunyi ya oleh masyarakat kemudian melawan ini nah ini yang tampaknya harus dihitung betul tetapi kalau misalnya kemudian situasinya seperti ini ini sudah sangat besar dan kalau misalnya kemudian PDIP akhirnya dalam tanda kutip menyerah atau pasrah atau berkompromi atau banyak berkompromi maka ini akan menjadi kekuatan nah ini kan ada di tangan Bobi nih kalau ternyata Bobi memilih wakilnya dari PDIP apakah kemudian akan disambut dengan tangan terbika berkompromi bukan menyerah ya berkompromi kita gak mau berandai-andai lah kita tunggu aja apakah itu akan terjadi apat tidak tapi pada prinsipnya kan kita juga gak mau terdistract dengan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak luar karena di internal kami kita sudah cukup direpotkan dalam tanda kutip untuk bagaimana mengerucutkan satu nama ini dari berbagai macam nama kader yang begitu kompeten dan mumpuni untuk bisa memimpin Sumatera Utara oke terakhir mungkin Bang Riza apakah mungkin begitu ya Bobi dan juga Edi jadi satu pasangan ya kalau bicara mungkin tidak mungkin kan dalam politik tidak ada yang tidak mungkin tapi rasanya tidak mungkin tidak mungkin karena kan Pak Edi kan karena Pak Edi kan gubernur incumbent masa gubernur incumbent karena satu dua hal jadi wakil kan sekalipun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin tapi rasanya tidak mungkin ya kita juga mendoakan lah supaya kontestasi di pilkada ini tidak hanya di sumut tapi di seluruh Indonesia hadir pasangan-pasangan terbaik dari semua kader partai atau non kader anak-anak bangsa yang terbaik sehingga terpilih ya kader-kader sosok-sosok pemimpin yang baik yang memastikan semua program ya apakah program pemerintah pusat program pemerintah daerah semua berjalan daik dan pada ujungnya kita ingin hasil pikir daik ini menghasilkan program-program yang dapat ya memajukan daerah mesejahterakan rakyatnya baik makcikot terakhir mungkin 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 tidak mungkin tapi pada tadi dari tadi disebut nama Pak Edi Ramai jadi kita lupa juga PDI Perjuangan juga menjalin komunikasi yang intens dengan yang bersangkutan jadi ada kemungkinan juga kita akan mengusung beliau tentunya bersama dengan kader kami tapi kita lihat nantilah apakah kita juga akan bekerja sama dengan PKS apa tadi ada kemungkinan Bobi untuk meminta kader PDI Perjuangan sebagai wakil semuanya masih cair semuanya masih dalam taraf ada kemungkinan ya tapi yang hampir pasti tidak mungkin itu tadi saya ingin menitipkan menitipkan wake up call kepada Bang Ciko dan PDIP ini mainnya jangan terlalu slow ini harus cepat ini maka kalau misalnya kemudian bisa dilakukan lebih cepat maka akan jauh lebih apa ya lebih solid ya efektif konsolidasinya karena PDIP ini ibaratnya seperti kapal induk ya besar gitu tapi kalau udah melajukan diajak belok itu susahnya menangguh nah ini kita harapkan supaya lebih gesit lebih sat-sat gitu nah jadi kemudian dinamikanya akan jauh lebih apa ya lebih lebih memungkinkan bagi kita untuk kemudian mengkalkulasikan bagaimana kemudian kelanjutannya oke kita nantikan bagaimana keputusan dari PDIP apakah bergabung dengan sampingnya Bang Riza atau nanti memilih jalan sendiri ya terima kasih banyak terima kasih banyak Mas Umam Bang Riza dan juga Bang Ciko usahnya jeda pemirsa kita akan bahas mengenai permasalahan judi online yang makin mengkhawatirkan karena terungkap bahwa ada sindikat judi online yang meretas situs pemerintahan untuk kemudian ditempeli iklan-iklan judi online ini sangat meresahkan kita anbah susah jeda tetap di sini di Apa kabar Indonesia Pagi Kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat rupanya tidak main-main dalam melakukan pemberantasan judi online pasca penggerbekan markas judi online di salah satu unit apartemen di kawasan grogol Petamburan Jakarta Barat Kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan perputaran uang hasil perjudian online yang dilakukan para pelaku yang masuk ke dalam jaringan judi online internasional di Kamboja mencapai Rp170 miliar lebih Pelaku juga memiliki modus operandi melakukan peretasan terhadap 855 situs yang memiliki sistem keamanannya lemah dimana 555 situs diantaranya milik instansi pemerintah daerah dan sisanya milik lembaga pendidikan lantas apakah bangungkapan ini bisa benar-benar memberantas perjudian online yang semakin meresahkan tim TV One mengabarkan sekitar 855 website yang berhasil di retas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan divensi dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah dengan url atau uniform resource locator .go.id dan 355 website dengan url berupa sc.id selanjutnya untuk mengoptimasi kualitas tampilan website yang sudah di divensi tersebut para pelaku melakukan yang dinamakan dengan SEO atau search engine optimization sehingga dengan dilakukan SEO ini diharapkan tampilan website tersebut muncul di hal pertama pesen mencari google iya jadi online ini semakin meresahkan selain juga ternyata 555 situs pemerintah yang diretas dan berhasil dimasuki oleh oknum gitu ya atau jaringan judi online ini sangat mengkhawatirkan sekali kita akan ajak pemirsa juga untuk mengetahui bagaimana respon dari masyarakat terkait judi online ini bersama selamat selamat pagi selamat pagi venan selamat pagi minta minta tanggapan dari sejumlah masyarakat disini berkaitan dengan judi online mungkin ada cerita-cerita dari sekitarnya atau mungkin warga disini juga pernah bermain judi online kira-kira seperti apa modus dari judi online ini saya mau coba tanya-tanya kepada warga disini selamat pagi Bapak dengan Pak siapa Pak? Pak Bili Pak Bili boleh berdiri sedikit Pak? ya oke Pak Bili Pak Bili ini pernah main judi online gak Pak? kalau saya pengalaman saya belum ada belum main judi online tapi kalau di sekitar Pak Bili ada gak yang main judi online atau jadi korban judi online? kalau di sekitar saya banyak teman saya juga ada yang main judi online korbannya banyak sampai ada yang berantem sama istri sampai ada yang sakit karena judi online juga banyak yang bergadang jadi gak bisa narik banyak banget kerugian dari orang sekitar Pak Bili tapi kalau mungkin Pak Bili dengar cerita dari teman-teman Pak Bili ini kira-kira modus dari judi online itu gimana sih Pak? apakah aplikasi iklan-iklan yang lewat terus-menerus sehingga mereka tertarik untuk main judi online atau ada game atau gimana sih Pak? kayaknya dia modelnya mainnya game jadi orang kan sering main game gitu ya seneng lah orang jadi bermain judi online kayaknya disini juga banyak yang main judi online gitu melalui game ya kan kalau saya kan emang belum pengalaman nih ya kan jadi saya hanya bisa jawab ini aja harusnya dihapuskan lah gitu sama pemerintah juga harusnya membahas milah memberantas gitu meresahkan ya Pak dengan adanya judi online tapi kalau dari Pak Bili peranan pemerintah pemerintah itu harus apa untuk bisa memberantas judi online di Indonesia ya harus ada ketegasan dari pemerintah ya kan harus dia harus mengerajiakan yang pakai handphone juga harus dirajiakan ya kan dicari lah yang mana yang main judi online harus dihapuskan juga gitu menurut saya mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah terima kasih banyak Pak Bili selamat kembali beraktifitas ya saya mau coba cari satu warga lainnya pembersa untuk minta tanggapan berkaitan dengan judi online selamat pagi dengan mas siapa mas? mas Rifki mas Rifki mas Rifki pernah main judi online gak mas? atau jadi korban judi online? tidak oh enggak benar nih enggak enggak kalau di sekitar ada yang pernah main judi online juga gak mas? ada teman-teman ya sekitar ya kasusnya gimana mas? sampai gimana mas itu mereka main judi online? dia kalah itu sampai-sampai gade bareng ya awalnya menang awalnya menang itu semakin depo besar semakin menang kebesarannya dimingin-mingin nah setelah itu kayak orang nabung lah gimana kan semakin-makin semakin kalah dia awalnya gitu menangan doang sesaat ya ya tapi kalau mas Rifki pernah lihat iklan-iklan judi online game online di platform media sosial handphone ya terutama ya banyak ya dimingin-mingin menang segini depo 20 ribu bisa menang jutaan kan sempat tertarik gak mau main? ah tidak gak suka sih gak ngerti gitu-gitu mas Rifki ini menurut mas Rifki nih pemerintah harus gimana nih mas untuk menangani judi online ini? untuk pemerintah saat ini harus ambil tindakan cepat ya langkahnya mas terutama dari akarnya tidak pemerintah ambil tindakan cepat pasti rakyat banyak tidak bisa bermain dengan judi online terutama di bagian kimun minfo ya bidang apa situsnya itu terutama harus dihapus ya terutama ya baik terima kasih banyak mas Rifki terima kasih selamat kembali beraktifitas ya itu dia kamar hati Al-Fat dan juga pemirsa mayoritas masyarakat menginginkan pemerintah untuk segera bertindak khususnya salah satunya tadi meminta untuk situs-situs judi online ini segera di blokir atau dihapuskan agar tidak ada lagi masyarakat yang terjerat dengan judi online dengan modus game online tersebut sementara saya kembalikan kepada Rati Al-Fatis Baik Fena Kintan mengabarkan seputar tanggapan masyarakat yang meminta agar pemerintah segera menghapuskan judi online tapi menjadi ironis karena beberapa banyak bahkan 500 lebihan situs pemerintah daerah yang justru terkesan memfasilitasi karena kabarnya diretas begitu ya nah untuk membahasnya kenapa ini bisa terjadi ada pakar kekamaan siber dan juga IT ada Pak Alfon Setanujaya selamat pagi Pak Alfon pagi Alfon pagi Rati ini modus baru kah ada peretasan kalau bisa dibilang peretasan ya karena berdasarkan infonya adalah mereka ini menggunakan link pemerintah daerah tapi kemudian ketika di klik itu masuknya ke situs judi online ini modus seperti apa sebenarnya? sebenarnya ini modus lama tetapi kelihatannya diulang dan disempurnakan karena efektivitasnya tinggi karena kalau Kominfo melakukan blokir terhadap situs judi online kan mudah tetapi kalau situsnya masuk ke situs pemda ya gimana dia ngeblok lalu dia sempurnakan sekarang dengan web forwarding dengan karena banyak data-data juga di situs pemerintahan ya pemerintah daerah dan lain sebagainya ini kan banyak data-data masyarakat juga ya agak sulit untuk dibloknya begitu ya? ya kalau diblokir layanan pemerintah daerah terganggu jadi gak mungkin jadi ibaratnya si Malakama gue blokir ini layanan terganggu gue gak blokir dia buat judi online tapi kok bisa sih sampai 550 lebih loh ini angkanya kan fantastis situs pemerintah yang memang data masyarakat digunakan untuk layanan masyarakat kok bisa sampai kebobolan begini apa sekuritinya atau apa yang bikin ada ribuan sebenarnya situs pemerintah dan masalahnya pengelolaan situs itu istilahnya itu tidak tidak dilakukan secara benar pada umumnya situs pemerintah dibangun berdasarkan proyek jadi proyek base jadi kalau proyeknya udah selesai ditinggal sedangkan untuk mengamankan situs itu kita seperti komitmen seumur hidup seperti kita menikah kamu udah taruh situs kamu online dia setiap hari selalu terpapar atas celah keamanan nah celah keamanan itu yang memungkinkan situs itu diambil alih nah itu yang digunakan oleh cara menjaga keamanannya itu harus seperti apa kalau tadi komitmen seumur hidup berarti memang harus terikat kontrak dengan pembuat web itu termasuk keamanannya setiap hari harus ada disitu atau seperti apa nanti dijawab saya jeda ya kita kembali kita jeda dulu tetapi sini di apa kabar dan selesai pagi baik Pak Alphons menyambung pertanyaan saya tadi yang menggantung ini kalau tadi dikatakan situs pemerintah kebanyakan proyek base artinya pertanggung jawaban keamanannya di tangan siapa si pembuat webnya kah atau pemerintahnya langsung yang mengolah setiap harinya ketika proyek sudah selesai artinya penyelenggara proyek sudah menjalan kewajibannya kan lalu setelah itu pemilik situs yang bertanggung jawab untuk mengamankan situsnya gimana cara mengamankan itu seperti apa mengamankan situsnya dari awal mungkin dia sudah menetapkan sistem keamanan yang baik username password kalau perlu tambahkan faktor keamanan baru misalnya itu factor authentication tetapi ada satu hal yang sangat penting adalah menjaga situs itu selalu updated secara apa update apanya update softwarenya situs itu banyak aplikasi di dalamnya kira-kira sama seperti handphone kita jadi handphone kita itu secara berkala ada update softwarenya ada update softwarenya nah update software itu tujuannya untuk mencegah kalau ada kelemahan dalam software mengakibatkan celaka amanan dengan update itu ditutup kalau tidak ditutup orang bisa masuk mengambil alih situsnya kalau handphone kita ambil alih handphone kita untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan tapi berdasarkan informasi dari Foros Jakarta Barat ini juga ada oknum juga yang kemudian menyewakan situs itu per hari bahkan disebutkan 15 sampai 30 juta ini bentuk penyewaan itu seperti apa sih kalau Pak Alphonse tahu mungkin itu kelihatannya mereka berhasil membuat situs yang di retas itu web page yang di retasi itu masuk ke rank tertinggi di Google sehingga orang cari keyword tertentu akan muncul nah itu sangat berharga jadi walaupun keyword tentang judi online tidak dicari oleh mungkin pengguna dari internet misalnya saya mencari salah satu situs pemerintah itu tetap akan keluar dia tetap akan keluar dan uniknya itu yang keluar adalah situs pemerintahnya tetapi waktu di klik yang muncul iklan judi online jadi bukan oknum di dalam pemerintahnya tapi ada oknum PH ketiga yang mengkopi itu menyamarkan sehingga ketika di klik masuk ke judi online seperti itu ya kelihatannya itu modus operandinya jadi mereka masuk dari sisi kemungkinan ada saja kemungkinan diperjual belikan tetapi ya kita harapkan itu tidak terjadi kalau sudah seperti itu kondisinya apakah memang situs pemerintahnya yang harus terpaksa di blokir atau gimana untuk menghilangkan mungkin iklan-iklan yang ada di situs yang ada di situs pemerintah kemudian juga ada link yang dari situs pemerintah bisa dihubungkan ke judi online ini harus diapakan berarti ini buat si malakamah kalau Kominfo memblokir situs pemerintah artinya layanan situs pemerintah atau pemerintah darah terganggu kalau dibuka kan judi online-nya yang ini nah itu memang perlu diminta pengelola situsnya untuk mengamankan ini mungkin peran BSSN untuk bisa sosialisasi lalu ada penindakan yang tegas oleh pihak berundang ke depannya agar ini tidak terjadi lagi agar bisa diantisipasi kalau tadi kan mengatasi yang sudah terjadi yang belum terjadi agar kemudian tidak terjadi lagi seperti ini harus seperti apa nih untuk pemerintah-perintah daerah di luar sana agar situsnya aman kita lihat sudah ada saat gas ini sebenarnya pemerintah cukup serius sangat serius menghadapi masalah ini sudah banyak tim ada polisi ada Kominfo ada OJK PPATK lalu dari situ kita juga harapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sebenarnya untuk memblokir dan menangkap pelaku ini adalah tindakan jangka pendek dan jangka menengah jangka panjangnya sudah lebih ke literasi digital dan literasi finansial jadi kita lihat kemarin banyak bahkan kita lihat Departemen Agama pun terlibat jadi nanti pemuka agama saya lihat di Sulawesi Barat ada ratusan dikerahkan untuk mengatakan bahwa judi online ini tidak bagus harus dihindari seperti itu yang perlu kita lakukan Mas Alphonse tapi kalau melihat mungkin edukasi literasi kepada masyarakat dilakukan juga tapi kalau dari sisi Anda ahli IT apa sih yang menjadi sulit sebenarnya untuk memberantas server-server judi online apakah memang karena servernya tidak di Indonesia di luar negeri seperti berita yang baru-baru ini atau memang sebenarnya server-server ini mati satu tumbuh seribu di blokir satu kemudian dengan mudahnya di copy lagi dengan cukup banyak salah satu cara yang efektif memang pemblokiran tetapi pemblokirannya mesti pinter jadi jangan yang di blokir iklannya kalau kamu blokir satu iklan blokir satu tumbuh seribu tapi kamu perlu identifikasi servernya nah caranya bagaimana kamu follow di ads tiap ada iklan kamu klik iklannya lalu ada tim yang daftar dapat nomor WA-nya polisi yang tindakin nomor WA dimana lokasinya ditangkep yang kedua ada nomor rekeningnya PPATK yang menindaklanjuti lihat alur uangnya kemana follow the money lalu ditindaklanjuti dilihat ke banknya atau ke orang terkaitnya dan yang ketiga akan dikasih server untuk main judinya nah server itu diblokir jangan iklannya tapi bisa server di luar negeri kita blokir dari Indonesia bisa ya sangat bisa dan kemarin terjadi jadi Kominfo sempat melakukan blokir terhadap beberapa IP di Filipina dan Kamboja dan itu terlihat memberikan pukulan yang cukup telat bagi pengelola judi orang ini walaupun tidak akan membasmi mereka satu persen mereka tinggal pindah tapi akan jauh lebih repot daripada kita cumblokir iklannya dia mudah sekali ini yang punya kewenangan ini kan Satgas berarti kita sebagai masyarakat biasa ketika melihat itu bisakah melaporkan atau supaya ditindaklanjuti atau bagaimana sih sebatas atau report saja sekedar itu atau memang harus ada di tangan Satgas yang utamanya bisa untuk follow the ad dan lain sebagainya tadi sebenarnya paling efektif Satgas mereka sudah punya segala kemampuan sudah segala istilah Avenger itu dia Avenger-nya tidak cuman Airman lawannya ini Thanos kemampuannya besar lalu mereka bisa bikin tim tiap ada iklan follow the ads nah masyarakat bisa lihat ini kok lolos nih iklannya sekarang lari ke SMS di klik nah kita bisa laporkan ke Satgas itu dan yang memiliki wurnang dan memiliki kemampuan untuk memblokir dan menindak panjuti ini sebenarnya Satgasnya oke kita harapkan dengan adanya Satgas nantinya begitu ya dengan kerja sama semua pihak judi online di Indonesia ini bisa diperantas terima kasih sekali lagi Mas Alfon sudah hadir pada pagi hari ini sehat selalu Assalamualaikum Assalamualaikum oke untuk mengetahui informasi terbaru terkait apa motif pelaku dan bagaimana kondisi Donald Trump kita akan bergabung bersama rekan kami Yanri Subekti selamat pagi Yanri selamat pagi waktu Jakarta selamat pagi opat dan sebagainya satu tujuan saat ini Trump sudah dalam kondisi baik bahkan baru beberapa waktu yang lalu Trump bersama dengan kampaninya Trump mendarat di Milwaukee di negara bagian Wisconsin kalau tidak salah untuk mengikuti acara Republika Nasional Konvensi yaitu Konvensi Partai Republik yang akan berlangsung mulai besok hari Senin hari Kamis di mana dalam konvensi tersebut nantinya akan diputuskan siapa yang akan maju dalam pilihan presiden pada 5 November mendatang dan sepertinya Trump akan semakin kuat dicalonkan untuk mewakili Partai Republik untuk melawan kandidat dari Partai Demokrat yang saat ini sepertinya masih akan dipegang ataupun akan ditunjuk petahana yaitu Presiden Joe Biden dan ini menandakan bahwa kondisi Trump sudah baik seperti semula meskipun hari Sabtu yang lalu sempat mengalami luka tembak di bagian telinga kanan terserempet peluru dan sudah bisa ditangani oleh medis dan saat ini seperti yang tadi disampaikan FBI yang mengepalai atau memimpin investigasi hingga saat ini terus mengumpulkan berbagai bukti maupun saksi mata serta mengumpulkan informasi latar belakang dari pelaku penembakan seorang pemuda 20 tahun Thomas Matthew Croft yang baru lulus SMA 2022 yang lalu dan beberapa informasi yang telah diinformasikan ke publik diantaranya senjata yang digunakan yaitu senjata laras panjang tipe AR-15 yang sering sekali digunakan untuk melakukan aksi penembakan penembakan masal di Amerika Serikat ini ditemukan bersama dengan korban ataupun pelaku penembakan yang tewas tersebut dan informasinya senjata tersebut diperoleh dibeli secara legal oleh orang tuanya namun hingga saat ini masih perlu diketahui disetika apakah senjata tersebut diambil ataupun diberikan kepada pelaku oleh ayahnya dan beberapa informasi yang lain bahwa pelaku emosi ataupun tidak ada catatan dan bukan kejiwaan asli yang normal jadi dilakukan secara sengaja dan ke informasi yang lain bahwa pelaku yang merupakan warga Amerika Serikat berkulit putih terdaftar sebagai anggota partai republik satu partai dengan kandidat Presiden Donald Trump dan ini tentunya akan menambah daftar pertanyaan mengapa satu partai dengan Trump yang merupakan korban atau sasaran penembakan namun menjadi pelaku dan sepertinya motif untuk mengetahui motifnya diperlukan waktu yang cukup lama karena korban meninggal dunia dan beberapa informasi yang lainnya yaitu korban jiwa selain pelaku penembakan juga seorang warga sipil peserta dalam kampanye tersebut juga menunggal dunia serta dua orang terluka parah namun dari informasi yang kami refer oleh saat ini sudah dalam kondisi stabilo dan nantinya ya FBI akan segera merilis secepatnya motif dari peneristiwa penembakan tersebut karena warga Amerika Serikat meneksa agar pemerintah Amerika Serikat atau Presiden Joe Biden untuk segera membantu ataupun mendorong menekan agar motif dibalik peristiwa penembakan yang sangat mengejutkan tersebut bisa segera dirilis atau diinformasikan ke publik Amerika apa nanti baik 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 Henry kita akan tunggu nanti seperti apa pengungkapan kasus ini dan juga kita ingin tahu dengan motif sebenarnya dari pelaku penembakan terima kasih yang dispektif menggabarkan langsung dari Amerika Serikat kita sudah dalam penghujung apakah berusaha pagi tapi sebelum kita pamit kita akan sahabat dudukan kami ada Andi Kumala yang akan mengabarkan dari kabar utama pagi dari studio Pulau Gadung ada informasi apa yang akan menjadi tema sajian utama di sana di kabar utama pagi dan Rati untuk kabar utama pagi hari ini akan mengupdate terkait dengan banjir yang melanda kebubatan Gorontalo dimana rumah kontributor kita di Gorontalo juga menjadi korban nanti kita akan lihat dia harus tetap mengabarkan kepada pemirsa namun juga di sisi lain rumahnya kebanjiran kita akan tetap mengupdate dari sana bagaimana kondisi terkini banjir di Gorontalo sesaat lagi kita kembalikan dulu ke Rati dan Alfat baik terima kasih Andi Kumala selengkapnya di kabar utama pagi sesaat setelah apa kabar utama pagi akhir ke atas saya Kamar Rati Kusuma saya Alfat Tohid pamit untuk diri terima kasih sampai jumpa